Intro Empat orang pelaku jamret yang meresahkan warga Batam akhirnya berhasil diringkus oleh tim macan satreskrim Polresta Belerang, Batam Kepulauan Riau. Dua di antara pelaku diketahui masih di bawah umur, sedangkan dua pelaku lainnya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Kapolresta Belerang, AKBP Prasetyo Rahmat Prabowo mengatakan, dengan adanya satu laporan kejadian di kawasan Sagulung, hanya dalam kurun waktu tiga jam, keempat pelaku berhasil diringkus di tempat yang berbeda. Keempat tersangka yang berhasil diamankan berinisial YPT, DD, ASH, dan NHW. Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara paling lama tujuh tahun. Alhamdulillah, berhasil menangkap semalam empat orang komplotan pelaku jamret yang sering meresahkan masyarakat kota Batam. Ada beberapa TKP di wilayah kota Batam, baik itu Sekumpang, Bengkong, maupun Sagulung. Sampai dengan aviari, mereka berempat, modusnya salah satu mengambil, dan peserta joki, dan dua orang teman lainnya menghalangi korban pada saat-saat pengejaran terhadap pelaku. Empat kawanan ini, dua di antaranya masih tergolong anak, berkata-kata mereka adalah anak putus sekolah. Mereka mengincar perempuan yang sudah mengendarai sepeda motor, yang menaruh handphonenya di dashboard sepeda motor. Pada saat mereka pura-pura mendekat, dan murah merampas input yang ada di dashboard sepeda motor korban. Dari Batam ke Balawan Riau, Andri Sofian, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.